Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel YouTube tanda data pada kesempatan ini karena data akan kembali menghadirkan video tutorial Microsoft Excel kali ini kita akan membagikan cara melakukan analisis atau uji regresi linier sederhana langsung saja saya buka file atau yang berisi data yang telah saya input untuk melakukan uji regresi linier sederhana seperti namanya uji regresi linier sederhana ini hanya terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat atau dependent kita di sini melihat ada data time series yang telah di input dari tahun 2010 sampai 2019 dengan variabel terikat atau dependent variablenya adalah penjualan roti kemudian variabel bebasnya atau variabel independennya adalah harga jual bagaimana cara melakukan analisis regresi linier sederhana ini baik sebelum kita memulai videonya jika teman-teman belum melangganan channel ini silakan sobat bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari kanda data langkah yang pertama adalah kita ke menu atau ke tab data selanjutnya di sini ada berbanyak pilihan selanjutnya di sebelah kanan atas di sini ada menu data analisis silakan teman-teman bisa klik nanti akan muncul seperti ini ya jika teman-teman belum muncul artinya teman-teman belum mengaktifkan data analisis toolpaks ya jadi silakan teman-teman aktifkan caranya silakan cari di video research cara memunculkan data analisis di Excel Oke dari berbagai pilihan yang ada kita sekarang langsung saja klik regression karena kita akan melakukan uji regresi linier sederhana jadi silakan teman-teman klik regression kemudian selanjutnya klik Oke Nah di sini kita akan melakukan input data yaitu input data untuk variabel y dan input data untuk variabel X kita kita input untuk variabel y dulu ya kita lakukan input di sini kita blog sampai dengan identitas atau label variabelnya kemudian kita close kemudian kita input lagi yang harga jual ya Nah kemudian close selanjutnya teman-teman jangan lupa aktifkan label ya karena sebelumnya ini saya telah pernah melakukan analisis jadi sini udah aktif jika teman-teman baru pertama melakukan analisis terhadap file ini artinya teman-teman ini biasanya belum tercentang jadi teman-teman silakan aktifkan label kemudian aktifkan confidence level silakan teman-teman bisa menyusun sesuai dengan hipotesis yang sobat tentukan disini saya menggunakan selang kepercayaan 95% artinya bahwa derajat kesalahan atau alpanya adalah 5% kemudian disini untuk output option saya meletakkan di sheet ini ya teman-teman juga bisa menampilkan di di sheet yang baru atau di file Excel yang baru atau new workbook disini saya akan menampilkan di sheet yang sama jadi di output range saya klik kemudian saya letakkan kursor dimana output akan ditampilkan selanjutnya saya klik close baru kita klik ok nah disini sudah muncul hasilnya ya teman-teman untuk hasil dari analisis regresi linear sederhana kemudian bagaimana cara menginterpretasikannya yang pertama adalah kita lihat nilai R2 atau koefisien determinasi disini 0,845 artinya bahwa variasi variable penjualan roti atau variable y mampu dijelaskan sebesar 84,5 persen oleh variasi variable model harga jual atau X sisanya sekitar 15,5 persen ini dijelaskan oleh variasi variable lain yang tidak dimasukkan dalam model kemudian yang kedua kita lihat nilai F hitungnya dengan signifikansinya adalah 0,00168 ini artinya lebih kecil dari 5 persen artinya modelnya baik ya atau bisa juga kita katakan secara serempak misalkan ini karena ini sederhana berarti kebaikan modelnya cukup baik ya karena ini signifikan yaitu berpengaruh secara signifikan kemudian kalau kita lihat secara parsial disini kita melihatnya dari nilai F hitung disini min 6,6 dengan P value-nya adalah 0,00169 artinya bahwa P value-nya ini adalah lebih kecil dari 5 persen sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara parsial harga jual atau variable X ini berpengaruh signifikan terhadap variable Y kemudian kita lihat arahnya adalah negatif ya min 0,0139 artinya kalau kita melakukan intervensi berupa peningkatan harga jual atau jika dalam kondisi tertentu harga jual meningkat atau X meningkat maka variable Y-nya akan turunnya kalau harga jual meningkat maka penjualan akan turun sebaliknya kalau harga jual turun maka penjualan akan meningkat jadi saling berkembalikan arah karena ini adalah tanda-tandanya negatif ini sesuai dengan hukum di dalam prinsip-prinsip teori ekonomi ya jadi sudah sesuai baik demikian tutorial kita kali ini cara uji regresi linier sederhana beserta cara interpretasi hasilnya terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video berikutnya salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh